Sidang lanjutan kasus korupsi dana desa lontar Tirta Yasa Kabupaten Serang, Banten yang dilakukan oleh mantan kepala desa bernama Aklani kembali digelar pada Senin 28 Agustus 2023. Agenda sidangnya itu mendengarkan keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Serang, Ati Mulyati selaku auditor muda. Dari penuturan Ati diketahui bahwa salah satu dana desa yang dikorupsi oleh Aklani yaitu terkait pembangunan rabat beton dan gapura. Di mana ada lima pekerjaan fisik, tiga dikerjakan dan yang dua lagi tidak dikerjakan. Dana desa pada tahun 2020 sebesar 2 miliar rupiah yang masuk rekening desa dikorupsi Aklani dengan total 988 juta rupiah. Dari hasil audit Inspektorat ditemukan banyak manipulasi serta realisasi kegiatan desa yang tidak terlaksana. Ironisnya dana desa tersebut terdakwa gunakan untuk hiburan malam dan nyawar biduan bersama para staff dan perangkat desa. Perbuatan terdakwa Aklani Bin Bakrudin diancam dengan Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banten News melaporkan dari Kabupaten Serang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!